Penyidik di DRS Krimsus Polda Aceh menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan wastafel di sekolah dengan kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Tiga nama yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berilisir RF, selaku pengguna anggaran yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh. ZF, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ML, selaku Pejabat Pengadaan. Pengadaan wastafel ini dilakukan Dinas Pendidikan Aceh pada masa pandemi COVID-19 dengan anggaran pengadaan bersumber dari dana refokusing COVID-19 yang dialokasikan pada APBA tahun 2020. DRS Krimsus Polda Aceh, Kombes Polwilardi mengatakan penetapan tersangka setelah penyidik mendapati bukti-bukti keterlibatan ketiga pelaku. Kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan tersebut mencapai 7,2 miliar rupiah dari nilai pengadaan 43,7 miliar rupiah. Menurut Dwi Nardi, kerugian negara dihitung dari kekurangan volume dan mutu pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan di SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh sebanyak 390 paket pekerjaan. Mekanisme penentuan pemenang proyek pengadaan tersebut dilakukan dengan sistem pengadaan langsung. Masing-masing paket pengadaan berkisar 100 hingga 200 juta rupiah. Kita saat ini dari hasil kita sudah mengamankan lebih kurang 3,3 miliar hasil dugaan dari hasil korupsi dari pengadaan wastafel ini. Mulai dari tidak ada spek, kemudian kelebihan bayar dan sebagainya. Dari vendor-vendor itu kita coba persuasif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi kita sudah bisa melakukan aset recovery senilai 3,3 miliar. Dalam waktu dekat ini setelah kita lakukan pemeriksaan tersangka berkas perkara akan kita segera kirim ke kejaksaan. Tim Liputan, Aceh Video.